Intro Meski sempat diskor selama beberapa menit, DPRD Kota Batam akhirnya mensahkan perombakan alat kelengkapan Dewan Senin kemarin. Perombakan ini dilakukan setiap 2,5 tahun. Ketua DPRD Kota Batam Nurianto menjelaskan, perombakan ini merupakan hal biasa dilakukan sesuai amanat undang-undang. Dimana semangat perombakan ini tidak lain ialah untuk kebaikan dan perbaikan Kota Batam ke depannya. Oh alat kelengkapan Dewan, ya rotasi ya, rotasi seluruh alat kelengkapan berjalan dengan baik Alhamdulillah. Karena sesuai dengan tatib kita memang per 2,5 tahun memang ada pergambian. Masuk dan tujuannya ini yaitu untuk pemerataan, pemerataan tugas. Biar seluruh anggota kita mampu bisa bertugas dimana saja. Kan gitu kan, terus ada penyegaran, suasana gitu. Tapi spiritnya, semangatnya untuk kebaikan dan kebaikan kinerja kita. Nurianto menambahkan walau keputusan bersifat kolektif kolegial, namun peran pemimpin di setiap masing-masing alat kelengkapan Dewan ini dapat mempengaruhi kinerja para wakil rakyat yang ada di dalamnya. Dari Batam Alvisari, MNC Media, memberitakan.